Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Lalu kata Yusuf Beginilah hal kerajaan Allah itu Seumpama orang yang menabukkan benih di tanah Lalu pada malam hari ia tidur Dan pada siang hari ia bangun Dan benih itu mengeluarkan tunas Dan tunas itu makin tinggi Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu Bunyi dengan sendirinya mengeluarkan buah Mula-mula tangkainya Lalu bulirnya Kemudian butir-butir yang penuh isi Dalam bulir itu Apabila buah itu sudah cukup masak Orang itu segera menyakit Sebab musim menuai sudah tiba Katanya lagi Dengan apa hendak kita membandingkan Kerajaan Allah itu Atau dengan permampaan manakah Hendak kita menggambarkannya Allah kerajaan itu seumpama gigi besawi Yang ditaburkan di tanah Memang gigi itu yang paling kecil Daripada segala jenis benih Yang ada di buli Tetapi apabila ia ditaburkan Ia tumbuh dan menjadi lebih besar Daripada segala sayuran yang lain Dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar Semua burung-burung di udara Dapat bersarang dalam naungannya Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu Ia memberikan firman kepada mereka Sesuai dengan pengertian mereka Dan tanpa perumpamaan Ia tidak berkata-kata kepada mereka Tetapi kepada murid-muridnya Ia menuraikan segala sesuatu Secara tersendiri Demikianlah Injil Tuhan Terbujilah Kristus Anak-anak yang berkasih Pada pagi hari ini Setidaknya ada beberapa poin Yang perlu kita renungkan Dalam bacaan tadi Kita mendengarkan perumpamaan Tentang seorang penabur benih di tanah Tadi dikatakan bahwa Seseorang itu menabur benih itu Tanpa mengetahui Bagaimana benih itu tumbuh Sehingga menjadi besar Dan juga dikatakan bahwa Iman itu seperti biji sesawi Sebagaimana dosa bertumbuh kembang Dan juga mula iman Dan rahmat Tuhan Dalam hidup kita Yang perlu kita renungkan Yang pertama Yesus menunjukkan disini Bahwa iman akan kerajaan Allah itu bertumbuh Seperti tanaman Hingga berbuah Atau seperti pohon yang menjadi Naungan kehidupan bagi yang lain Namun Kita hanya dapat memahami Dan ikut mengembangkan Kalau kita mau merenungkannya Yang kedua Banyak orang yang biar bekerja Termasuk dalam gereja Atau anak-anak juga Dia dalam belajar Justru paling mengembang Untuk refleksi Anak-anak tentu saja Rajin belajar Tetapi Jarang melihat Bagaimana hasilnya Apa yang harus dilakukan Apa yang telah diperjuangkan Maka kita diajak Untuk merefleksikan diri Atau merenungkan Apa yang telah kita perjuangkan Selama ini Yang ketiga Banyak orang merasa lebih baik Terus Belajar Dan Terus mengejar Apa yang kita citakan Sehingga Lupa mengandalkan Tuhan Oleh sebab itu Pada hari ini Kita diingatkan Untuk terus mengingat Dan mengandalkan Tuhan Dalam kehidupan kita Sehingga kita Dapat mencapai Apa yang kita citakan Juga kita diajak Untuk menjaga kebersihan Menghubungan sekolah kita Dan juga Dimanapun kita berada Tuhan Yesus Kuatkanlah iman kami Terhadap Godaan apapun Semoga kami Setia merenungkan Firman Amin Selamat